Selamat sore Wadiah Balat, kembali bersama saya Rara Putri di Info Burinyai. Hari ini, kami akan membawa Anda ke sebuah acara syukuran yang berlangsung di kediaman Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Rancaikeg Kabupaten Bandung. Acara ini diselenggarakan dalam rangka merayakan perpanjangan masa jabatan para Kepala Desa sekecamatan Rancaikeg. Untuk informasi selengkapnya, kita akan terhubung dengan rekan kami dan jaya yang sudah berada di lokasi acara. Saya saat ini berada di kediaman Kepala Desa Sukamanah, Haji Dede Rahim di Kampung Rancaan Teng Desa Sukamanah. Di sini sedang berlangsung acara syukuran perpanjangan masa jabatan Kepala Desa sekecamatan Rancaikeg. Suasana di sini sangat hangat dan penuh kebersamaan, serta acara ini juga dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, kader desa, hingga perangkat desa. Tadi, acara dimulai dengan tausia dari Ustadz Haji Ceceng, pengasuh Pompes Adzimat. Beliau mengajak seluruh hadirin untuk bersyukur atas perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain tausia, Camat Rancaikeg, Insinyur Haji Diyar Hadigus Dinar, juga menyampaikan sambutannya. Beliau mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas perpanjangan masa jabatan para Kepala Desa. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya mendukung 13 program prioritas Pemkap Bandung. Acara kegiatan Tasakur Benikmah, khusus Bapak Kepala Desa Sukamanah, beserta keluarga, OGE, para perangkat desa. Jadi, saat di desa Sukamanah, pada di desa Nusanes, siapa ingin tanya? Atau Nabi yang merangkap sadayana di desa? Alhamdulillah, ini syukuran sadayana para Kepala Desa, Karambal Widya, Dinarai Raja, Silaturahmi. Antara para Kepala Desa, Aparat, BPD, Sadayana, Sakecamatan, dan Saekek. Ano dimaklumi kuesadayana, ayah Undang-Undang Enggal, Pak Hintan, di Antawisna, Undang-Undang nomor 3 tahun 2024. Ano ngegentos Undang-Undang nomor genep tahun 2014 tentang desa. Di Antawisna, area penambahan 2 tahun. Masa jabatan para Kepala Desa, OGE, para pemurus BPD, ketua BPD dan pemurus man. Nah sadayana, Alhamdulillah, di Kabupaten Bandung, para tos dikukukin. Kupa Bupati, Sapa Barah Dinten, Kapengker, jantan Pak Hades, ayah na tos resmi nambihan masa jabatan ana, jantan 8 tahun. Khususan untuk Pak Hades Sukamanah dan Pak Hades Tegal Sumedang, jantan pemargi tos tiluk periodit. Masa jabatan ana, akhirnya nambah di 2 tahun, jantan jaduh rekor. Rekor terbaru, lagi masa jabatan ana, sampai 18 tahun, tapi 20 tahun. Ketua BPD Desa Sukamanah, Abdul Ghani, mewakili warga masyarakat Desa Sukamanah, menyampaikan harapannya, agar Kepala Desa Sukamanah, Haji Dede Rahim, dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat selama masa jabatan tambahan ini. Selain itu, perwakilan dari Forum RW, Kader Puskesos, Linmas, dan Toko Agat juga terus memberikan ucapan selamat dan dukungan mereka. Pesan dari warga masyarakat Desa Sukamanah, mewakili saya sebagai Ketua BPD, mudah-mudahan buat beliau, untuk sisa masa jabatan yang selama 2 tahun penambahan ini, akan memberikan yang terbaik buat masyarakat Desa Sukamanah, utamanya warga Jepang Tanjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari Forum RW Desa Sukamanah mengucapkan selamat kepada Kepala Desa Sukamanah, Mekamana, Bapak Haji Dede Rahim, atas perwanyangannya jabatannya. Semoga Desa Sukamanah tetap semakin maju, jaya, dan selalu mengedepankan kepentingan warganya sendiri. Sukamanah, Sarenduk, 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 Mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami perwakilan dari Kader Desa Sukamanah mengucapkan selamat untuk Bapak Haji Dede Rahim, untuk perpanjangan Kepala Desa, semoga kedepannya lebih maju lagi, lebih sukses lagi, dan lebih Sarenduk. Sukamanah, Sarenduk, 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 Hai. Selamat atas penambahan jabatan lima tiga tahun, itu Bapak Haji Kepala Desa Sukamanah, semoga penambahan jabatan tiga tahun ini membawa keberhasilan untuk Desa Sukamanah. Samburasud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Bapak Kepala Desa di wilayah Desa Tantan Cahekek, terutama Bapak Kepala Desa Sukamanah. Bapak Dede Rahim, semoga dengan perpanjangan waktu ini, yang dua tahun, bisa dimaksimalkan dan dioptimalkan untuk kinerja ke depan lebih bagus. Terima kasih, semangat terus Bapak Kepala Desa, maju terus, pedas. Haji A.T. Prustiana, tokoh masyarakat, juga memberikan doa dan harapan terbaiknya. Beliau berharap agar Pak Haji Dede Rahim bisa menjalankan amanah dan tugasnya dengan baik, tidak hanya untuk desa Sukamanah, tetapi juga untuk Kepala Desa di Kecamatan Rancaikek secara umum. Selamat kepada Pak Haji Dede Rahim untuk mengendam amanah yang dua tahun, menemani periode dua tahun. Sebetulan mudah-mudahan beliau bisa menjalankan sesuatu amanah untuk menjalankan tugasnya untuk masyarakat S.S. Komana. Hubungannya untuk Kepala Desa yang sedang-sedang Cahekek, yang menemani waktunya dua tahun, ya alhamdulillah, semoga beliau-beliau ini sehat, pelancaran, serta amanah untuk menjalankan tugasnya. Rara Putri dan Wadiah Balat Infoburinyai, dengan perpanjangan masa jabatan ini, para Kepala Desa di Kecamatan Rancaikek diharapkan dapat semakin berkontribusi dalam membajukan desanya masing-masing. Selain itu, mereka juga didorong untuk mendukung program-program prioritas Pemkap Bandung. Semoga dengan semangat baru, para Kepala Desa dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan terus mengedepankan kepentingan warganya. Demikian Rara Putri, dari Kawasan Langit Kediaman Kepala Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaikek, Kabupaten Bandung, saya Den Jaya melaporkan untuk dunia. Baik, terima kasih Rekan Den Jaya untuk laporan lengkapnya. Semoga dengan perpanjangan masa jabatan ini, para Kepala Desa di Kecamatan Rancaikek dapat semakin berkontribusi dalam memajukan desanya masing-masing dan mendukung program-program prioritas Pemkap Bandung. Wadiah Balat, tetaplah bersama Info Buringyai untuk mendapatkan info-info terbaru, terpercaya, dan mendunia lainnya. Saya Rara Putri, mohon diri, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!